Kisah mu'alaf cantik alami cobaan berat, ibunya hampir bunuh diri dan ayahnya ingin buang Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, Noise Setting Knowledge Teman-teman yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Noise Setting Knowledge Mu'alaf cantik asal Amerika Serikat bernama Karen berbagi cerita tentang perjalanan panjangnya hingga menjadi seorang muslim Ia mengalami banyak cobaan sampai akhirnya mantap memeluk agama Islam Dia masuk Islam pada 28 Desember 2020, ada kejadian sebelum dia bersyadat, dia ingin berdekat dengan Tuhan Pada keyakinan sebelumnya, Karen terlalu tidak taat, apa yang dipelajarinya seperti masuk telinga kiri, keluar telinga kanan Jadi dirinya tidak punya kesempatan memahami konsep agama sebelumnya Tiba-tiba saat dirinya ingin memperdalam agama kembali dan melihat dalam sebuah tayangan video Ada seorang muslim dan non-muslim berdebat selama 2 jam Tapi Karen mengabaikan hal itu Karena video itu terus muncul, akhirnya saya menyempatkan diri untuk menontonnya Kemudian saya mempelajari Islam seperti menonton Ali Da'wah dan Muhammad Hijab Makin banyak menonton video tentang Islam, Karen pun jadi sering berdoa Ia selalu berdoa meminta petunjuk dan diarahkan ke jalan yang benar Akhirnya pada 8 bulan kemudian, Karen memutuskan membaca 2 kalimat syahadat Dan pada malam hari, dia pun menangis Ia hanya ingin lebih dekat dengan Allah SWT, tapi tidak tahu caranya Waktu bangun tidur, saya ketakutan karena tidak tahu caranya sholat dan ibadah lainnya Tapi walaupun demikian, Karen sangat cepat dalam belajar Karena rasa ketakutannya yang telah mendorongnya untuk belajar sholat dan pengetahuan Islam lainnya Setelah ibunya tahu, kini Karen telah berubah jadi seorang muslim Perdebatan dan bersisi tegang terjadi kepadanya Sebab orang tuanya tidak setuju Karen masuk Islam Dan sang ibu pun menjadi depresi karena melihat Karen masuk Islam Ibunya sempat akan bunuh diri untuk mengakhiri hidupnya Dia melakukan percobaan bunuh diri Supaya ibunya tidak terus menerus merasa sedih dan depresi Akhirnya Karen terpaksa mengatakan bahwa ia bukanlah seorang muslim lagi Padahal Karen waktu itu masih membeli Islam Hingga suatu hari, Karen menceritakan pengalamannya ini kepada ayahnya Setelah ayahnya tahu bahwa Karen adalah seorang muslim Ia malah mengatakan putrinya terlalu terpengaruh dengan setan Akan tetapi Karen coba menjelaskan keyakinan yang dipilihnya itu Ia mengatakan tentang kebenaran Al-Quran Tetapi reaksi ayahnya sangat berbeda Karen mengatakan Ayah saya bilang buang kitab itu atau saya yang akan membuangnya Tapi saya tidak tahu harus bilang apa Pergulatan emosi antara Karen dengan keluarganya terus terjadi Hingga akhirnya ia berdoa kepada Allah SWT Agar diberikan teman sesama muslim Supaya hidupnya lebih tertata dan tidak merasa kesepian Akhirnya Karen mendapatkan pekerjaan barunya Ternyata di tempatnya itu ada tiga orang muslim Karen merasa bahagia karena doanya didengar Mereka menyebut saya dengan baik setelah tahu saya juga seorang muslim Sejak bertemu dengan teman sesama muslim Karen mulai belajar memakai hijab dan sholat Meskipun hingga kini sebagian besar keluarganya masih menentangnya Nah itu tadi tentang kisah mu'alaf cantik Alami cobaan berat Ibunya hampir bunuh diri dan ayahnya ingin buang Al-Quran Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Dan menambah keimanan kita Wallahualamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Like postingan ini juga bermanfaat Kalau setuju tulis di komen ya Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!